Allahu Rabbi Wal Islam Dini Wa Muhammadan Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Ilan kolam hu'alif radiyallahu anhu ankum Wahum dan mereka Siapa mereka? Penghuni neraka tuh Penghuni neraka Jadi orang-orang yang memang pelaku maksiat Dan memang masih ada iman pada dirinya Itu gak akan kekal di api neraka Dia memang akan bisa mendapatkan Masuk surga Yaitu dengan safaat dan dengan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nah penghuni neraka yang lain Wahum mutafawituna Dan mereka penghuni neraka Mutafawituna Wa yurwa annal akhirohum Hurjan minha Wa atwaluhum fiha muqsan Dan diruayatkan bahwa penghuni neraka Di neraka Itu kondisinya satu sama lain berbeda Tergantung dengan Kemaksiatan yang dilakukan selama di dunia Jadi beda-beda Level daripada siksaannya Dan diruayatkan bahwasannya Akhiruhum Penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka Wa atwaluhum Dan yang paling lama tinggal di sana Yang paling lama tinggal di sana ya Paling terakhir nih Paling terakhir Akhir itu maksudnya Orang yang masih ada iman Tapi dia penghuni neraka nih Masih ada iman dikit aja Nah yang paling terakhir itu Keluar dari neraka Keluar dari neraka itu Yaitu Yahrujumin ha ba'da sabata alaf Sanatan Keluar setelah berada di neraka itu Selama tujuh ribu tahun Tujuh ribu tahun Kita aja umur 63 tahun Disiksa nya tujuh ribu tahun Disiksa selama umur hidup ini Sehari saja disiksa udah gak kuat Sehari Ini tujuh ribu tahun Dengan tujuh ribu tahun ini Versinya versinya neraka Yang kita gak pernah temui Siksaan yang paling sadis Paling mengerikan Di dunia Itu gak ada apa-apanya Dibanding siksaan yang ada di neraka Dan ini tujuh ribu tahun Yang paling terakhir Paling bontot keluar dari Neraka itu Setelah tujuh ribu tahun Wadhalika umur dunia Dan tujuh ribu tahun itu adalah Menurut perhitungan Di dunia Ibu udah berapa tahun disini? Lima puluhan Lima puluh Kerasa lamanya Ini tujuh ribu tahun Mau gak? Kalau gak selamanya di neraka Yang gak gitu juga Yang gak tujuh ribu tahun juga Ustaz gitu Sehari aja gak kuat gitu Tapi Tujuh ribu tahun ini pun udah Yang paling bontot nih keluar Dia pun masih Masih gembira Dan masih Senang gitu Karena terakhir Dia keluar paling terakhir Dia udah selesai itu Masuk surga Dengan segala macam Kenikmatannya Jadi kalau ada yang bilang Mau gak penghuni terakhir Yang keluar dari neraka? Ya itu pun juga Alhamdulillah Daripada selama-lamanya Deneraka Ya kan kita masih ada harapan Safaat Sama rahmat Rahmat dari Allah Dan dikatakan Satu pendapat ya Walayakhludu finari Muwahidatun al-battah Satu ruwayat Mengatakan bahwa Seseorang yang memang masih ada iman Sebiji zaroh di dalam hatinya Itu tidak akan kekal Di neraka Jadi sebandel-bandel Dan sebejat-bejatnya Seseorang yang masih beriman Dia tidak akan kekal Di neraka Ya tapi Dia akan masuk surga Mungkin surga yang paling Paling budget kali ya Kalau hotel tuh ada hotel budget Ini surga yang paling budget gitu Nah di uspur ya dibahas Surga yang paling rendah itu Mempunyai luas Seluas Empat wilayah Irak, Persia Empat kerajaan di dunia Itu yang Paling rendah Yang paling rendah itu berarti ini nih Paling terakhir Tapi kalaupun dia dapat Dengemper Di tamannya Penduduk surga pun Masih Masih alhamdulillah Emangnya masih untung lah Kalau orang kita Orang Nisa masih untung lah Walaupun Dipersilahkan Di emperan Penduduk surga Akan tetapi Akan keluar dari neraka Yang Siapa saja yang di dalam hatinya tuh Masih ada Masih ada Seberat partikel Terkecil Walaupun masih ada iman Sedikit sekali Itu tetap Tidak akan kekal Di neraka Apalagi kalau imannya kuat Bagus Berat Walkismul akhor Nah sekarang Allah sudah bahas Itu tadi udah kita bahas ya Pelaku maksiat Tapi masih ada iman Nah perlakuannya seperti itu Nah sekarang perlakuan Walkismul akhor Golongan yang lain nih Min ahlinar Daripada Penduduk Api neraka Hum Mereka adalah Orang kafir Terhadap Allah Orang kafir Jadi kalau ada yang dikatakan kafir Yang tersinggung Ini mah versi kita Orang kafir itu Kekal dia penderaka Kalau dia kesinggung Berarti dia gak terima dong Dengan Statusnya sebagai kafir Kalau dia Gak ingin kesinggung Ya terus saja Dia konsisten Dengan kekafirannya Gitu loh Kenapa dia marah Dibilang kafir Berarti dia gak setuju dong Dengan apa yang dia yakini Sekarang ini Nah orang-orang yang Ngekal di api neraka Itu adalah satu Al kafirun nabilah Yaitu orang-orang yang kafir Terhadap Allah Pertama Yang kedua Wal musyrikuna Orang musyrik Gak bisa ada toleransinya nih Kalau musyrik nih Saya buat apapun orang Ibadahnya seperti apapun Ketika dia musyrik Sirik kepada Allah Dan ini sudah Mengenyampingkan Daripada Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala Gak ada kata lain Dia akan bersama-sama Dengan orang kafir nih Orang musyrik nih Yang berikutnya Yang tanpa kita sadari nih Wal munafikun Orang munafik Banyak sekarang Islam KTP Islam Mabok-mabok Dia bertentangan Dan bahkan melawan Para ulama Banyak gitu Bahkan dia berusaha Untuk bagaimana caranya Menjatuhkan Marwah Islam Yang penting dapat duit Munafik itu Jadi jangan kira Mereka itu santai-santai saja Mereka akan digolongkan Kepada orang yang begini nih Mereka terang-terangan Terang-terangan Memperlihatkan Keislaman mereka Dengan lisan-lisan mereka Akan tetapi Mereka menyembunyikan Kekafiran mereka Fikulubim Di dalam hati mereka Secara lisan Terang-terangan Saya Islam Muslim Tapi dia Menyimpan Kekufuran Kekafiran Dia di dalam Hatinya Dan jenis-jenis orang kafir Banyak Di antaranya Maaf jangan ada yang Protes ya Satu Al-Yahud Yahudi Yang kedua Nasoro Nasrani Silahkan terjemahkan Ke dalam Bahasa Kita masing-masing Walmajus Majusi Wagurum Dan lain sebagainya Nah berarti mereka-mereka itu Termasuk Jenis-jenis daripada Orang-orang yang kafir Orang kafir itu banyak ya Artinya dia Mengkafirkan Allah Tidak mengakui Keesahan Allah Tidak mengakui Wahidnya Allah itu Dan itu masing-masing Berbeda versinya Ada yang Mereka tidak mengakui Allah Mereka nyembah Api Dia tidak mengakui Allah Dia menyembah Patung Dia tidak mengakui Allah Dia nyembah Binatang Dia tidak mengakui Allah Dia mengakui bahwa Tuhan itu ada Tiga macam Tiga Nah itu Jenis-jenis daripada Kekafiran Dan mereka semua tadi Yang kita sebutkan itu Khaliduna finari Abadal abidin Mereka itu semua Kekal Abadi Selama-lamanya Tidak ada batas waktunya Terus Selama-lamanya Di dalam api Neraka Kalau Allah Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya orang-orang yang Kafir Dan mati Dalam keadaan kafir Mereka adalah Kafir Mereka itu adalah Orang-orang yang mendapatkan Laknat Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Wal-malaikah Dan juga Malaikat Dan juga manusia Jadi yang malanat Bukan hanya Allah saja Allah juga Malaikat juga Manusia semua Malaikat mereka semua Kholidina fiha Mereka semua Kekal Abadi Di dalam api neraka Layu khaffafu'anhum Tidak ada dispensasi Keringanan hukum Bagi mereka Azabun Mendapatkan azab Walahum yung zuruna Dan mereka Tidak juga Diberikan Tangguhan Hukuman Tidak ada Waqa'ala ta'ala Dan sebagian Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah sesungguhnya Tidak akan mengampuni Dosa orang Yang telah Mushrik Kepada Allah Dan Allah akan Mengampuni Selain Dosa musrik Tadi Yang lainnya Diampuni Yaitu bagi orang-orang Siapa saja Yang dikendaki oleh Allah Waqa'ala ta'ala Dan sebagian Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Innahu Mayushrik Billah Fakat haram Allahu alihi Aljannah Sesungguhnya Orang-orang yang Mushrik kepada Allah Diharamkan Bagi mereka Masuk ke dalam Surga Wa ma'wahun nar Dan tempat mereka Sudah disiapkan Apa? Neraka Wa ma'li zolimina Min ansor Dan tidak ada Bagi orang-orang Yang zolim itu Penolong Dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Innal munafikina Nah ini Sesungguhnya Orang-orang yang Munafik Fidarkil asfali Minan nar Dia akan ditempatkan Di dalam Api neraka Yang paling bawah Di tempat yang Paling Bawah Wa ketua roda Dan sungguh telah Diriwayatkan Anna bahwasannya Dorsal kafir Gigi gerham Bentuk fisiknya nih ya Gigi gerham Orang kafir Finari Di api neraka Nanti itu Mislu Jabali Uhudin Itu Bentuknya itu Besarnya Menyerupai Gunung Jabal Uhud Gunung Uhud Gigi gerhamnya itu Itu ukurannya sebesar Gunung Uhud Dan Tebal Jildi Kulitnya itu Itu sekitar 42 Zero Atau sekitar 756 Inci Atau sekitar 19 meter Tebal kulit Biar puas tuh Nyiksanya itu Kan kalau kulit Kayak gini kan Kebakar Korek dikit Belepuh Selesai Bayangin kulit Tebalnya 19 meter Itu enak Bener Nyiksanya itu Malaikat tuh Dan diruayat kan Bahwasannya orang kafir Orang kafir itu Dia akan Pasti akan menyeret-nyeret Lisanulisannya itu Lidahnya itu Lidahnya itu Panjangnya sekitar 8 sampai 16 kilometer Menjulur 8 sampai 16 kilometer Itu lidahnya Terjulur Dan orang-orang yang ada disitu Semua nginjek-nginjek lidahnya gitu Lidah kegigit Dikit lagi Makan sakit Ini lidahnya menjulur Panjang 8 sampai 2 farsah Sekitar 16 meter 16 kilo Itu orang-orang tuh Sambil berjalan ya Keserimpet-keserimpet tuh Keinjek-injek itunya Lidahnya Yu'azimullahu ajsadal kafirina Dan Allah akan Membesarkan Ajsad tubuh Orang-orang kafir Finari Di dalam api neraka Hatta Sampai Yudu'i falahumul azab Sampai Akan digandakan Azab siksaannya itu Wa'yu'azim ala'him An-nikala wal-ikob Dan juga Allah akan Membesar Hukuman mereka Dan balasan Kepada Mereka Jadi biar Merasakan Puasnya Siksaan tersebut Semuanya akan Dibesarkan tuh Dari gerahamnya Gambarannya Seperti gunung Uhud Kulitnya itu Tebalnya Setebal 16-19 Meter Lidahnya Sampai Menjulur-julur Sampai 8-2 Farsa Atau 16 Kilometer Sambil jalan Keserimpat-serimpat Orang Kinjek-kinjek tuh Lidahnya Dan Allah Besarkan badannya Dan juga akan Lipat-gandakan Siksaannya Suma kemudian Apabila pelaku Maksiat Al-Muwahidnya Dari golongan Orang-orang yang Bertauhid Kharja Minanar Kalau sudah keluar Dari api neraka Walam yab Kofi Ahadun Gak akan Tersiksa Sedikitpun Seorangpun Yang memang Masih ada Tauhid di dirinya Jadi kalau Neraka Kalau Penghuni Pelaku Maksiat Yang Bertauhid itu Sudah keluar Itu bersih Gak ada lagi Sama sekali Gak ada yang kececer Nah setelah itu Uglikot Abu'abua Terkunci Pintunya Al-Kafirina Bagi orang-orang kafir Wa'udbikot Alehim Dan Tertutup rapat Pintu tersebut Dan dikunci Neraka tersebut Gak akan keluar lagi Sama sekali Jadi kalau sudah keluar Orang muslim Yang pelaku Maksiat Tapi masih ada Tauhid Sudah keluar Orang terakhir Sudah Itu neraka Dikunci Gak akan ada Bisa keluar Satu Penghuni neraka pun Berarti Sahafat Rasulullah Sudah selesai Sudah Kangkat semua Untuk umatnya Dan berfirman Allah Subhanahu wa'ala Sesungguhnya Sesungguhnya Api itu ditutup rapat Atas mereka Sedangkan mereka Diikat dalam keadaan Diikat pada tiang yang Panjang Dan diantara mereka Dan sebagainya lagi Ada orang yang Dimasukkan ke dalam peti Peti itu ditutup Peti itu ditutup Dan peti itu penuh Dengan api neraka Di presto Di luar Nah di presto Dimasukkan ke dalam Presto Presto mah mending Di dalamnya gak ada api Ini di dalamnya ada api Ditambah lagi di luarnya Gak tau makanan kayak apa itu Udah pake presto Di dalamnya ada api Keluar udah kayak cairan kali itu Kebayang gak cairan Makhluk Sebesar giginya Segede gunung Uhud Lidahnya sepanjang 2 kilo Berat kulit tubuhnya itu Sepanjang 19 meter Kebayang tuh Udah di presto gitu tuh Pas dibuka tuh presto udah Mungkin udah garing Hancur Suma yuglak Alehi Fala Yazuluna Kadhalika Abadan Sarmada Kemudian peti itu ditutup Rapat Di dalamnya Ada penghuni neraka Yang dalam keadaan terbakar api Dan itu tertutup rapat Sampai berapa lama Abadan Sarmada Abadi Selama-lamanya Mukhlidina Fi Azabilahi Dan mereka semua kekal Di dalam sisahan Allah SWT Dan mereka kekal Dalam sisahan Allah SWT Dan kemarahan Dan kemurkaan Allah Tanpa akhir Dan tanpa ada ujung Akhirnya Wallahu Allah SWT Allah SWT